Halo bosku kembali lagi di channel kita ya sawitku official kali ini kita akan melihat ya lahan kita yang berada di daerah gambut ya bosku ataupun di lahan gambut nah untuk disini kita bisa lihat untuk sawit yang ada disini ya itu dulunya itu adalah lahan gambut ya bosku dan ketika sekarang ya ataupun untuk saat ini untuk di lahan ini itu sekarang sangat surut sekali bosku kita lihat untuk tanahnya dahulunya disini itu untuk lahan gambutnya ini ya berkedalaman kurang lebih satu meter ya untuk gambutnya ataupun lumpurnya tapi untuk sekarang ini untuk lahan yang ada disini itu semuanya sudah kering ya ataupun garing jadi disini kita akan bisa survei ya untuk buah sawit yang ada disini nah seperti ini bosku untuk di lahan kita yang sebelah sini ya itu untuk pokok dan buah-buahnya itu sangat besar-besar sekali satu tandannya itu bisa menghasilkan 20 sampai 30 duluan ya satu tandan yang besar ini ini untuk lahan gambut ya bosku jadi bagi kalian yang menanami sawit di lahan gambut ya kita bisa cek untuk buah-buahnya seperti ini untuk lahannya ya kita bisa lihat untuk tekstur tanah juga sekarang sudah padat sekali kita bisa cek untuk buahnya itu ada disini ya buahnya besar-besar ya bosku dan disini itu di lahan kita ya yang kemarin ya yang sudah kita eksavator disini untuk lahan kita yang kemarin ya tanamannya seperti ini dan disini kita bisa lihat untuk lahan yang disebelahnya sebelahnya ataupun lahan yang berada di dataran rendah jadi dulunya ini adalah lahan gambut yang begitu dalam ya dan sekarang karena sudah ditanami sawit ya sekarang itu untuk eh tekstur tanah yang ada disini itu sudah padat sekali ya bosku dan eh sekarang itu pohon sawit yang ada di lahan ini itu bisa menghasilkan sampai 1-2 ton setiap memanennya ya setiap per hektare karena rata-rata kalau di lahan gambut ya untuk tekstur tanah seperti ini itu masih banyak pupuknya ya bosku jadi banyak pupuknya dan otomatis pohon-pohon ya pohon-pohon sawit yang ada disini itu akan subur ya dan kita bisa lihat untuk buah-buahnya yang ada disini nah itu ya nah itu itu satu pokoknya itu besar-besar kali untuk buahnya jadi tidak usah khawatir ya yang penting ketika kita menanam sawit di lahan gambut ya jangan lupa setiap musim kemarau ya ketika air itu sedang surut jangan lupa kalian buat parit-parit kecil ya buat parit-parit kecil supaya airnya itu mengalir ke sungai-sungainya dan bisa kita tanami ya seperti itu untuk lahannya jadi disini untuk lahannya juga lumayan terawat dan bersih ya jadi silahkan bagi kalian yang punya lahan gambut ya optimalkan ataupun menggarat sesuai kemampuan kalian karena dengan menggarat tanah-tanah gambut seperti ini kalian bisa mendapatkan panenan yang lumayan besar juga bosku nah ini di lahan kita yang satunya jadi jadi intinya di lahan gambut maupun di lahan gerdarat pastikan ketika kalian merawatnya itu kalian merawat dengan benar-benar ya karena dengan kalian merawatnya maka hasil dari perawatan kalian itu bisa untuk untuk memenuhi kebutuhan kalian juga ya bosku jadi intinya rawit itu semakin banyak diurus ya ataupun di rawat di sini kita bisa lihat nah nah seperti ini ya untuk lahan yang berada di gambut tapi ini sayangnya dulu untuk penanamannya untuk penanaman jarak antar pokok itu terlalu dekat ya bosku jadi mengakibatkan perkembangan pelepah itu kurang melebar jadi usahakan kalian ketika menanam nantinya ya menggunakan ukuran 8 x 9 atau maksimal bisa menggunakan 10 x 10 ya jika lahan kalian itu luas tapi kalau kalian itu minimal ya itu 8 x 9 supaya nanti pokoknya tidak berdekatan seperti ini bosku ya kalian bisa lihat untuk pokok-pokok ini saling berdekatan dan membuat pertumbuhan ataupun buahnya itu tidak terlalu besar jadi kita juga bisa belajar dari pengalaman ya pengalaman seseorang ataupun pengalaman kita sendiri ya ketika kita menanam pokok sawit pastikan jarak tanam itu sesuai ya dan disini untuk hasil buahnya juga nanti bisa membudak ya sesuai dengan yang kita inginkan disini kita bisa lihat untuk salah satu contoh buahnya ya yang sedang ya yang mau masak ini seperti ini bagus ya ini untuk buahnya sudah mulai masak seperti itulah ya perkembangan sawit kita di lahan gambut ya jadi pastikan air yang ada di gambut jika ada buangannya kalian buat parit-parit ya supaya lahan kalian itu semakin lama akan semakin kering ini dulunya juga sangat galung sekali untuk airnya tetapi karena sekarang ditanami sawit ya maka air itu akan keserap dan setelah terserap maka otomatis tanah yang ada disini itu akan mengering ya dan keras oke itu ya kita mencoba melihat lahan kita yang berada di daerah gambut jadi silahkan bagi kalian yang baru mampir di channel ini dukung terus channel kita supaya channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati